Pemirsa pemimpin Korea Utara menyebut perairan di sekitar negaranya kini dalam ancaman nyata perang nuklir. Pernyataan tersebut muncul seiring digelarnya latihan bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan di lepas pantai Pulau Jeju. Pemimpin Korea Utara menyatakan perairan di sekitar negaranya tengah diliputi bahaya, akan terjadinya perang nuklir. Karena itu, Kim Jong-un menyuruhkan agar Angkatan Laut Korea Utara diperkuat untuk bersiap atas kemungkinan perang tersebut. Seperti dilansir AFP pada selasa kemarin, seruan bahaya perang nuklir tersebut dinyatakan Kim Jong-un diungkapkan saat mengunjungi Markas Komando Angkatan Laut pada 27 Agustus 2023 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Kim Jong-un mengecam peningkatan kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Laporan kantor berita Korean Central News Agensi Militsir, Kim Jong-un, mengatakan Washington lebih panik dari sebelumnya. Dengan menggelar latihan gabungan dan mengerahkan aset-aset strategis di perairan sekitar semenanjung Korea secara permanen. Kim Jong-un menyebut perairan di sekitar semenanjung Korea telah menjadi pusat konsentrasi peralatan perang terbesar di dunia. Dan menjadi perairan yang paling tidak stabil dan diliputi bahaya perang nuklir. Sementara itu, Amerika Serikat bersama Korea Selatan dan Jepang mulai menggelar latihan pertahanan rudal angkatan laut secara bersama-sama pada salah satu tempat. Latihan tersebut untuk menangkal ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang makin meningkat. Latihan militer yang digelar di perairan internasional di lepas pantai Pulau Jeju, Korea Selatan itu melibatkan sejumlah kapal penghancur yang dilengkapi sistem radar Aegis dari tiga negara. Berbagai sumber, IBX channel. Terima kasih telah menonton!